PEMBICARA 1 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Selamat pagi semuanya Ini baru pertama kali saya misa dalam perjalanan Baru kali ini juga saya misa di transportasi umum yaitu di kereta Pernah juga melayani pengakuan dosa tapi di bus Tapi gak apa-apa ini mungkin pengalaman kita yang pertama kali misa di kereta api ini Bersama kita ada enam gerbong Gerbong satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Lokomotif tujuh, delapan, tapur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita juga mau mengadakan perjalanan Dan dalam perjalanan kita ini Kita mohon berkat, perlindungan dari Tuhan Juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, di kantor, di tempat kerja, dimanapun juga berada Yang mengikuti perenekaristi ini secara online Kita mau menyadari, kita mau didampingi, disertai oleh Tuhan Yesus Dalam perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih Yang berada di kereta ini maupun yang berada di rumah Kita baru saja merayakan ekaristi bersama Romo Hari Leong Dan ini ada di gerbong tiga Kalau ke depan sana, disana ada Romo Fritz, ada Romo Yogo Sedang mimpin Misa, gerbong satu dan dua Di belakang sana ada Romo Patrick Romo Roy Dan satu lagi gerbong lima, Romo Nofrin Sedang perayaan ekaristi juga Mungkin ini gak pernah kita alami seumur hidup Misa di dalam kereta Tapi rasanya bahagia juga Enak juga ya Misa di kereta Laper juga karena baru sarapan sedikit Maka ini adalah awal dari perjalanan kita ziarah Kita mulai dengan ekaristi Dan nanti akan ada macam-macam Aneka kegiatan di dalam gerbong kereta ini Sebelum kita sampai ke Surabaya termasuk acara tidur bersama di kereta Perjalanan akan menentu sekitar delapan jam Lalu kita akan melanjutkan aneka kegiatan di Surabaya Mohon doa Bapak Ibu yang berada di rumah Doakan kami supaya semuanya selamat Dan kami juga dalam siarah ini Akan terus mendoakan semua netizen samadhi Sekarang kita mohon berkat dari Babaliong Terima kasih telah menonton!